Halo sahabat hore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di channel youtube geng kerehore Channel yang menyajikan informasi lengkap seputar tempat steakation Tempat kuliner dan juga informasi-informasi menarik lainnya Ikuti perjalanan kita terus di youtube ya Jangan lupa follow juga instagram kita geng underscore kerehore Kali ini kita mau ajak kalian steakation bareng kita secara virtual ke Amanuba Hotel & Resort Yang letaknya ada di Renca Maya Bogor ya gengs Untuk kalian yang takut nyasar, kalian bisa mengandalkan google maps Kalian tinggal ketik aja Amanuba Hotel & Resort Renca Maya Kita keluar gerbang Tochiawi gengs Nah kalau biasanya kita ke puncak ambil jalur yang sebelah kiri Sekarang kita pindah ke jalur sebelah kanan gengs Kita lewat Chiawi ya gengs Nah kalian ikuti jalan aja Nanti kalian ambil jalur yang kiri gengs Nah seperti ada pelang itu menuju Renca Maya Ambil jalur kiri Kalian ikutin aja terus Nanti agak macet sih disini Tapi cuma di persimpangan ini aja Kalau macetnya gengs Nanti kalian pilih yang lurus ya gengs Nah ini kita sudah sampai Di gerbang utama rancamanya gengs Kita masuk ke gerbang utama rancamayanya ya Kita lurus aja terus sampai nanti kalian ketemu gerbang rancamanya kedua Nah itu gerbangnya Tapi kita gak masuk ke dalam gerbang itu ya gengs Melainkan kita belok kiri Nanjak ke atas Nah setelah tanjakan ini Jalanannya memang agak sedikit sempit ya gengs Tapi jalanannya Rapih kok Ya kalau pas kalian berpapasan dengan mobil Kalian gantian aja ya gengs Nah keluar dari jalan sempit ini Nanti kalian ambil kanan Kalian lurus aja Ikutin terus jalanannya Nah kalian ambil kanan lagi gengs Nah setelah Indomaret ini Hotel rancamanya gengs Jadi kalian kalau butuh apa-apa Gak perlu jauh-jauh carinya gengs Di luar hotel Ada Indomaret Nah ini gerbang utamanya Hotel Ammanubai ya gengs Kita terus ke bawah Menuju lobby Sekarang kita mau cekin dulu Ini area lobby Yang sekaligus juga Sebagai tempat resepsionis ya gengs Untuk kalian cekin dan cek out Nanti kalian di cekinnya disini ya gengs Karena kita sudah memesan via online Jadi kita hanya registrasi aja nih gengs Kita sebutkan nama Dan lewat apa kita memesannya Sekedar informasi Kemarin itu kita dapet harga kamar Untuk tipe suite di 500 ribuan aja gengs Karena sedang ada promo Di travel loka melalui epixel Oh iya gengs Disini juga ada depositnya 50 ribu ya gengs Untuk deposit kunci Yang nanti bisa kalian ambil kembali Saat kalian cek out Nah ini kita dapet di kamar 310 gengs Karena waktu cekin itu jam 2 Dan kebetulan juga kamar kita belum ready Jadi kita menunggunya di area lobby aja ya gengs Sambil menunggu Mendingan kita lobby to you gengs Area lobby ini terbuka gitu ya gengs Jadi Bener-bener segar banget Karena sambil kita duduk-duduk disini Kita bisa menikmati Pemandangan alam disekitarnya gengs Nah disini juga ada Dekorasi-dekorasi cantik Yang bisa kalian jadikan spot foto gengs Geser sedikit disini ada Toilet pria dan wanita gengs Ini toilet prianya Dan yang ini toilet wanitanya gengs Kita masuk yuk Toiletnya bener-bener bersih Dan wangi banget gengs Di dalam toilet ini Terdiri dari beberapa cermin Dan wastafel Juga ada lukisan-lukisan Yang mempercantik toilet ini gengs Untuk toiletnya sendiri Terdapat 2 buah toilet duduk ya gengs Lanjut kita menikmati welcome drinks Disini disediakan teh Yang bisa kalian nikmati Sambil kalian menunggu kamar kalian ready gengs Area lobbynya simpel Sederhana Tapi cukup nyaman ya gengs Area lobbynya langsung terhubung Dengan area kolam renang dan taman ya gengs Nah area kolam ini yang menjadi ikon dari si hotel amanuba ini gengs Konsep kolam renang yang menyatu dengan alam Membuat hotel ini jadi serasa seperti hotel yang ada di Bali gengs Nah untuk kalian yang kangen akan balik Kalian bisa nih mengobati kerinduan dengan menginap di hotel ini gengs Disini juga terdapat area taman yang luas Yang bisa kalian pakai untuk acara-acara tertentu ya gengs Atau sekedar kalian duduk-duduk santai Sambil menikmati teh di sore hari Nah di dekat area taman ini Juga terdapat sawah gengs Duh bener-bener jadi berasa lagi diubut ya gengs Area taman dan area kolam renang ini Menjadi spot favorit ya gengs Selama kita berada di hotel ini Oh iya untuk kolam renangnya Terbagi menjadi dua bagian ya gengs Ada yang untuk anak-anak Dengan ketinggian 0,7 meter Dan untuk dewasa di ketinggian 1,4 meter Disini juga disediakan sepeda Yang bisa kalian sewa ya gengs Untuk single 100 ribu Dan untuk double 150 ribu Harga tersebut untuk 30 menit ya gengs Oke selesai kita melihat-lihat sekitar Sekarang waktunya kita masuk kamar gengs Karena kamar kita sudah ready Oh iya Kamar-kamar di hotel Amanduba ini Terpisah dari area kolam renang tadi ya gengs Kita agak naik sedikit ke atas Nah kalian nanti bisa parkirnya disini aja Jadi lebih dekat menuju ke kamar Nah ini dia bangunan untuk kamar-kamar Di hotel Amanduba ini ya gengs Karena kita dapat di lantai 3 Jadi kita naik lift Nah seperti ini gengs Situasi koridor kamar-kamarnya Sekarang kita masuk ke kamar ya gengs Setelah kita buka pintu kayu ini Kita gak langsung masuk ke area kamarnya gengs Melainkan ada teras mini Setelah pintu kayu ini Nah baru kemudian Ada pintu masuk yang terbuat dari kaca geser ini gengs Kita masuk yuk Assalamualaikum Oh iya gengs Ini kamar yang aku tempatin Kamar tipe suite ya gengs Begitu kita masuk Kita langsung dihadapkan dengan area living room Yang terdiri dari sofa empuk Ada kulkas juga ya gengs Disini yang lumayan dingin kulkasnya Disini juga kita dapat teh, kopi, gula Dan air mineral Oh iya ini isi-isi di dalam kulkasnya Ini kita bawa sendiri ya gengs Snack-snack ini pun kita juga bawa sendiri ya gengs Maklumlah kita kalau nginat itu bawa anak-anak Jadi bawaannya pasti mereka mau nyemil terus Lanjut di area living room ini Juga terdapat kaca cermin yang super lebar Juga ada meja yang bisa kalian gunakan Untuk kerja atau untuk makan gengs Disini juga ada tempat sampahnya Ada lemari gantung Dan juga ada jubah mandi ya gengs Disini juga ada safe deposit box Dan ada dua pasang slippers Di living room ini juga ada televisinya ya gengs Dan juga ada AC nya Di sebelah living room ini adalah kamar tidurnya gengs Kamar tidurnya terdiri dari satu unit tempat tidur ukuran king size Ada televisinya juga Ada televisinya juga Ada satu meja Nah ini ada jendela Yang kerennya bisa kalian buka ya gengs Ada telepon Dan di kamar ini juga ada AC nya Jadi satu unit tipe suite room ini Terdapat dua AC dan dua televisi ya gengs Untuk stop kontak disini kalian gak perlu khawatir Disini banyak banget terdapat stop kontak Yang bisa kalian gunakan Dan kasur disini itu super nyaman banget gengs Kasurnya tuh empuk Tapi gak yang Belembes gitu loh Empuk tapi dia tetap pada tempatnya gitu loh gengs Gak yang kempes gitu Kalau kita tidurin Next kita lanjut ke area Kamar mandi Kamar mandinya ini aku seneng banget gengs Karena kamar mandinya tuh bersih dan wangi banget Begitu kita pertama kali masuk kesini ya gengs Disini juga kalian dapet dua buah handuk besar Dan dua buah handuk kecil Juga ada keset Ada toilet duduk Tempat sampah Washtafel Yang berjodoh dengan kaca cermin yang super besar Juga ada shower yang dilengkapi dengan water heater gengs Dan disini water heaternya itu gak perlu nunggu lama gengs Jadi dia kayaknya on terus di air panasnya Disini juga terdapat hair dryer yang bisa kalian gunakan Oh iya disini juga kita dapet sikat gigi dan pasta gigi ya gengs Juga ala cukur Dan perlengkapan lainnya Katembat, shower cap Untuk sabun dan shampoo nya kita dapet yang botolan kayak gini ya gengs Aku sih lebih suka kayak gini ya gengs Jadi pemakaiannya bisa lebih banyak Soalnya kalo yang botol-botol kecil kan pemakaiannya terbatas Sore harinya kita cobain berenang di kolamnya nih gengs Menurut aku sih airnya gak terlalu dingin Jadi masih nyaman lah dipake untuk berenang Gak terasa waktu udah malem nih gengs Sekarang saatnya kita jalan-jalan keluar untuk melihat situasi malam di area hotel ya gengs Oh iya tepat di seberang lift ada satu bangunan Yang ternyata ini adalah area lobi juga gengs Yang bisa kalian gunakan untuk kalian menerima tamu Atau sekedar duduk-duduk santai bersama teman-teman atau keluarga kalian gengs Tempatnya menurut aku instagram mebo banget nih gengs Banyak sudut-sudut yang bisa kalian jadikan spot foto Jangan lupa like, share dan subscribe cho kawan-teman malamnya disini hujan gengs tapi gak menyurutkan niat kita untuk melihat keadaan malam di sekitar hotel ya gengs sekarang kita mau ke lobi dan melihat situasi di area kolam renang kalau untuk lobinya malam hari cukup terang ya gengs nah sekarang kita mau menuju ke area kolam renang di area kolam renang ini banyak lampu-lampu cantik yang romantis gitu gengs jadi kalau misalnya suasananya gak hujan mungkin enak banget nih kita duduk-duduk di area kolam renang dan area-area taman sana gengs tapi karena hujan, grimis, jadi kita agak mager so kita cuma lihat-lihat aja kira-kira seperti ini ya gengs keadaan malam di area hotel nah disana itu area restonya juga cukup terang ya gengs disini itu gak ada playground untuk anak-anak ya jadi kalau kalian yang mau bawa anak-anak ya hiburannya hanya kalau merenang dan disini juga jauh kemana-mana ya gengs jadi kalau untuk quality time bersama teman, sahabat, atau keluarga ya mungkin kalian cocok untuk pergi kesini tapi kalau kalian yang sambil ingin jalan-jalan kayaknya disini itu jauh kemana-mana ya oke sekarang waktunya kita kembali ke kamar kita mau istirahat ya gengs selamat pagi dari kita di Amanuba gengs gengs suasana paginya seperti ini dan karena kita dapet kamar di lantai tiga jadi kita tuh gak dapet view gengs dari atas nah ini agak mengganggu sih ya kalau menurut aku dekat balkon itu dikasih pilar-pilar gini jadi pandangannya gak luas nah untuk kalian yang mau kesini dan pesen kamar tipe suite aku saranin sih pilih di kamar yang lantai bawah aja gengs karena pandangan kalian jadi lebih luas nah ini area teras ini yang kemarin itu gengs yang di depan kamar nah ini enak banget kalau pagi-pagi kita pakai untuk refleksi kaki nih gengs lumayan lah sambil berjemur sambil refleksi sekarang waktunya kita sarapan gengs kita sarapannya di area resten ya gengs jadi kalau dari turun lift tinggal nyebrang sedikit aja disini sarapannya buffet ya gengs dan untuk kalian yang pesen kamar tanpa sarapan atau kalian ingin menambah sarapan jika kalian bawa keluarga lainnya kalian bisa ikut sarapan disini dengan penambahan biaya untuk dewasanya 135 ribu dan anak-anaknya 67.500 gengs nah disini sarapannya ada nasi putih nasi goreng bihun goreng tumis ikan asam manis ada salad ada bubur ayam juga gengs nah disini juga ada air mineral dan jus mangga ada teh, kopi ada sereel ada roti beserta toppingnya ada aneka pastry ada manisan buah dan ada buah segar juga nah disini juga ada bubur ketan hitam yang enak banget nih gengs tapi kemarin itu bubur ketan hitamnya agak kurang garam jadi aku minta garam sama orang dapurnya dan rasanya tuh jadi enak banget nah disini juga ada kentang dan sosis jika ada komlet yang gak boleh ketinggalan nih gengs nah ini sarapan kita kemarin kita makan dulu ya gengs menurut aku sih dengan harga segitu agak kemahalan ya dan makanannya kurang bervariasi rasanya pun biasa aja yang enak dari sekian banyak ini menurut aku cuma bubur ketan hitamnya dan itu juga setelah kita tambahin garam gengs oke sekarang selesai sarapan waktunya kita pulang udah selesai selesai Oke gengs Terima kasih kalian telah mengikuti kita Secara virtual menginap Di Amanuba Hotel & Resort Trencamaya Selalu dukung kita ya gengs Dengan mensubscribe, like, komen Dan share video ini ke sosial media kalian Jika menurut kalian video ini bermanfaat Ayo gengs Gak perlu lupa kita mau sampaikan ke kalian Kalau karya jangan sedih Biar karya tetap lore Intinya kita selalu bersyukur ya gengs Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye Bye